Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan bahas sebuah cara percepatan untuk Anda itu bisa meraih impian Anda dengan cepat, keinginan-keinginan Anda pun juga bisa lebih cepat syaratnya Anda harus punya teknik ini ini wajib sekali ada pada diri Anda simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Yayang Sundawa, saya enak sekali hari ini saya berjumpa kembali dengan Anda dan semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya doakan teman-teman selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke sebelum kita mengawali video ini silahkan teman-teman bisa pause dulu video ini lalu tuliskan doa terbaik Anda di komentar, yuk tuliskan di bawah agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini dan saya sudah membuka channel telegram ofisial Yayang Sundawa linknya ada di deskripsi dan teman-teman bisa masuk disitu dan gratis teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan saya hari ini saya akan membahas satu topik yang menarik yang kalau Anda bisa menerapkan ini terapkan-terapkan-terapkan rutin insya Allah ya rezeki Anda akan mengalir lebih deras ini sudah saya praktekkan dan banyak sekali orang-orang sukses praktekkan keren orang sukses itu harus punya semangat saya belum pernah menjumpai orang yang sukses orang yang berhasil tapi dia loyo tapi dia lemes tapi dia tidak punya energi semangat yang yang menggepung-gepung gitu ya kalau saya lihat sebenarnya sukses itu dibutuhkan semangat wajib gitu ya kalau Anda jadi orang yang bersemangat ya insya Allah diri Anda motorik Anda ini akan bergeraknya bisa lebih cepat ide-ide ini bisa keluar lebih kreatif daripada Anda loyo atau lemes dan sebagainya ya nah pada video kali ini saya akan membahas bahwa semangat itu perlu diperbaharui perlu diperbaharui artinya sama seperti ketika kita makan ya kalau kita makan kita lapar lagi kita ngapain kita atau saja ambil makan lagi begitu juga dengan minum minum pun juga begitu kita haus lagi minum lagi haus lagi minum lagi mandi nih misalkan Anda mandi mandi habis itu merasa gerah habis itu kita mandi lagi sama dengan semangat semangat itu perlu diperbaharui karena apa kalau semangat itu tidak kita perbaharui maka semangat itu juga akan menurun juga akan menyusut kalian bisa tuliskan di komentar mungkin ya mas benar saya lagi kurang semangat nih tuliskan di komentar gitu ya misalkan Anda mengalami problem Anda kesulitan untuk mempertahankan semangat Anda padahal ini penting banget salah satunya ya untuk mencapai kesuksesan yang lebih cepat ingat orang sukses wajib semangat kalau Anda ingin menjadi miliarder suatu hari nanti saya ingin Anda mulai merencanakan hal itu mulai dari hari ini jadi ketika Anda serius ya Anda memperjuangkan mas saya kepingin nih saya dapat 1 miliar pertama saya nah berarti ini kunci yang perlu Anda pegang salah satunya adalah semangat selain yakin ya jadi Anda tuh harus yakin dulu ya saya berkali-kali bilang kita itu hidup cuma sekali gitu loh kita harus yakin suatu hari nanti kita akan punya 1 miliar pertama kita nah caranya dari mana nanti caranya kita pikirkan nanti dulu gak apa-apa yang penting kita harus punya keyakinan dulu bahwa saya layak dapat 1 miliar ya suatu hari nanti oke jadi itu harus keyakinannya sebulat harus bunter jangan ada kata-kata di pikiran biasanya itu pikiran kita membisiki gak mungkin lah kamu loh cuma kerja karyawan pabrik dan sebagainya itu adalah bisikan-bisikan pengganggu iman gitu kalau saya bilang ya ingat Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membatasi kita tidak pernah membatasi pikiran kita tapi manusia sendiri yang membatasi pikirannya jadi nomor satunya adalah yakin dulu 100% bulat ya Allah saya yakin dan saya layak suatu hari nanti saya akan punya 1 miliar pertama saya oke halo teman-teman saya ada kabar gembira untuk kalian semua hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal karena saya menggaransi Anda anti gagal anti rugi kita mulai gebrakan di Indonesia dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini Anda akan saya bimbing langsung mulai dari 0 hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini jika kamu berminat silahkan langsung hubungi di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya saya tunggu Anda untuk bergabung sudah sering membahas tentang yakin itu nah hari ini saya akan fokus ke bab yang semangat bagaimana memperbaharui semangat ada beberapa tips disini kalian bisa simak satu per satu dan bisa jadi tips yang nomor sekian itu penting jadi pelan-pelan aja nontonnya sambil nyantai sambil relax tips nomor satu adalah kamu harus punya goal yang perlu terus kamu berbaharui ya goal atau dream atau target target ini tidak harus target yang panjang tapi kamu majib punya target yang panjang contohnya kamu pengen penghasilan 100 juta per bulan misalkan dan kamu melihat hari ini penghasilanmu masih misalkan 3 juta per bulan tapi kamu punya goal yaitu 100 juta per bulan nah ini adalah goal panjang gitu ya goal panjang ya oke lah mungkin maybe 2 tahun lagi atau mungkin 3 tahun lagi oke ke arah 100 juta per bulan atau mungkin ke arah setengah miliar per bulan atau berapa terserah jadi itu adalah goal panjang nah kamu juga harus punya goal pendek misalkan tadi penghasilan anda misalkan 3 juta ya 3 juta per bulan maka kamu harus merencanakan goal pendek yaitu biasanya kalau saya sendiri goal pendek ini kisaran 4 bulan ke depan jadi 120 hari ke depan 120 hari ke depan penghasilan saya target saya sekian ya targetnya sekian jadi misalkan tadi penghasilannya 3 juta anda bisa set goal di 120 hari ke depan misalkan penghasilan anda ingin 6 juta rupiah kayak gitu ya berarti kan kurang 3 juta nih ya kan udah 3 juta sebulan menuju ke 6 juta per bulan dalam 120 hari ke depan oke dan kamu harus fokus melihatnya ke 4 bulan ke depan oke misalkan ini bulannya apa nih ini yang saya lakukan ya misalkan ini bulannya Desember berarti kan Januari Februari Maret April April saya akan berpenghasilan 6 juta per bulan jadi terus terus afirmasikan ini menjadi kata-kata dan tanamkan di dalam perasaan anda di dalam pikiran anda April 6 juta per bulan April 6 juta per bulan April 6 juta per bulan fine ini akan menjadi sebuah doa dan akan membuat anda pemicu oke nah caranya bagaimana nanti secara otomatis ketika anda melakukan kata-kata tersebut terus April 6 juta per bulan April 6 juta per bulan April ini contohnya nih ya misalkan penghasilannya 3 juta ya anda bisa set ini angkanya terserah anda yang jelas masih masuk dalam logika akal anda pikiran anda kenapa kok harus sesuai logika mas iya karena ini setting jangka pendek kalau yang setting jangka pandang anda tanpa lihat logika pun gak masalah mas yang pingin 10 miliar per bulan saya pingin sekian gak masalah itu yang jangka panjang tapi kalau yang jangka pendek saran saya dan yang saya lakukan dan berhasil Alhamdulillah adalah 4 bulan kalau saya ya jadi harus masuk akal jadi kalau 3 juta ya ke 6 juta atau ke 5 juta atau ke 7 juta kayak gitu oke fine tips yang nomor 2 anda harus belajar mengendalikan perasaan anda karena biasanya perasaan tidak semangat perasaan males-malesan perasaan ingin reban dan sebagainya itu adalah perasaan yang hanya muncul sebentar saja gitu ya sebentar saja dan kalau kita eksekusi kita bilang yes maka kita akan lemes beneran kita akan gak semangat beneran nah ketika perasaan tidak semangat itu datang kepada anda anda harus tenang dulu relax dulu apa yang dilakukan anda harus mengingat kembali goal atau target anda yang sudah anda bikin di tips yang pertama tadi jadi ketika anda merasa loyo lemes anda ingat lagi oh ya April aku 6 juta per bulan ya gitu ya jadi itu pengingat jadi seperti alarm dia akan mengingatkan anda yang tadi itu tips yang pertama yaitu setting goal penghasilan tadi target ya lalu yang kedua ini adalah anda perlu mengkontrol ya itu tadilah ketika anda mau males ketika anda sudah mulai ini itu caranya adalah mengingat target penghasilan anda dan ada lagi yaitu melihat wajah orang-orang yang anda sayangi itu salah satu yang cocok anda bisa melihat muka wajah orang tua anda orang tua kamu kamu lihat beliau wah apa anda bayangkan betapa bangganya beliau ketika anda sukses ketika anda berhasil anda bisa melihat wajah pasangan anda betapa bangganya mereka melihat anda sukses anda bisa melihat anak anda betapa happy-nya anak anda ketika melihat anda berhasil nah jadi lihat mereka karena itu adalah pembangkit semangat tingkat tinggi menurut saya ya yaitu wajah-wajah orang-orang yang kita sayangi ini keren banget dan teman-teman kalau melakukan ini ini luar biasa ya jadi ketika anda down ketika anda merasa patah hati patah semangat oke relax sejenak lihat muka orang-orang yang anda sayangi dan itu efeknya just tips yang nomor 3 dan ini adalah menjadi sebuah kebiasaan saya jadi ketika saya saya pun juga manusia biasa saya juga pernah kehilangan semangat yang saya lakukan adalah saya nongkrong nongkrong maksudnya gimana mas nongkrong maksudnya saya itu kumpul dengan teman-teman saya yang dengan frekuensi yang sama atau frekuensi yang di atas saya gitu ya jadi energinya saya perlu menyedot energi kalau saya perlu menyedot energi saya datangi teman-teman saya yang kelasnya di atas saya ya saya ngobrol saya ngopi ya gak ngomongin bisnis pokoknya ngomong ngalor ngidul dan sebagainya itu juga akan meningkatkan energi saya nah begitu juga pokoknya gini deh sebenarnya ketika kita down sebenarnya ya kita itu lagi ada di frekuensi yang lemah energi yang lemah nah salah satu caranya adalah dengan silaturahmi dengan ngumpul nih sama teman gitu ya ngumpul sama sahabat-sahabat gitu ya tapi arahnya tetap ke yang positif gitu ya jadi pikiran kita nanti bisa refresh bisa jadi nanti kita dapet ide-ide apa disitu nah ini penting banget jadi kumpul sama teman atau silaturahmi ke relasi-relasi ya teknik yang keempat ini juga saya lakukan dan ini keren banget ketika Anda merasa down ketika Anda merasa gak semangat atau putus asa dan sebagainya ingatlah titik terendah Anda saya tidak tahu apa titik terendah Anda bisa jadi mungkin kalau saya ya saya dulu pernah makan itu nasi cuma sama kecap aja gitu ketika saya lagi di Malang dan saya memang gak punya uang dan saya memakan itu dan itu istilahnya salah satu titik terendah saya gitu ya dan Alhamdulillah tapi masih bisa makan gitu loh nah jadi ketika kita mengingat titik terendah itu maka kita akan bersyukur dengan kondisi kita yang hari ini ya bisa jadi jadi gini setiap orang itu kan hidupnya grafik naik turun bener gak ingatlah ketika Anda turun misalkan 5 tahun yang lalu penghasilan Anda misalkan cuma 500 ribu satu bulan ternyata sekarang hari ini sudah 3 juta satu bulan berarti kan ada peningkatan yang bersyukur ketika Anda mengembalikan memori Anda ke beberapa tahun yang lalu itu munculkan gambar-gambar di pikiran Anda ketika Anda susah ketika Anda hidupnya agak berantakan dan sebagainya bayangkan diri Anda yang dulu berikan gambar-gambar di kepala Anda lalu bandingkan dengan kehidupan Anda yang sekarang dengan seperti itu kamu akan bisa lebih bersyukur karena proyeksi Anda adalah proyeksi tentang masa lalu yang Anda bayangkan dengan kehidupan Anda di masa sekarang ya ini penting banget jadi itulah gunanya flashback flashback maka Anda akan sangat bersyukur ya Allah terima kasih ya Allah kehidupku sangat berubah 5 tahun yang lalu saya masih begini-begini dan Alhamdulillah sekarang saya begini besok ke depan insya Allah saya akan jadi begini gitu ya nah itu harus penting proyeksi masa lalu diimbangi dengan diproyeksikan ke diri Anda yang sekarang diproyeksikan lagi ke diri Anda yang ke depan itulah gunanya teman-teman kita memiliki memori dan biasanya memori-memori gak enak memori file itu masih ada di kepala kita buat itu sebagai teknik bersyukur ya jadi 4 tips tadi itu keren banget dan silahkan Anda bisa melakukan yang mana yang bisa Anda lakukan kalau bisa Anda lakukan semua ya komplit sudah ya oke saya doakan semoga rejekinya teman-teman lancar dari segala penjuru dan selalu diimbangi oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FNSD and good luck salam naris manis